Upaya pasukan Zionis untuk menguasai wilayah Al-Zaitun justru menjadi petaka. Selama 10 hari konfrontasi, pasukan pertahanan Israel atau IDF justru menjadi bulan-bulanan kelompok perlawanan. Bahkan dua komandan tinggi IDF, puluhan tentara dan tank Merkava pun terkoyak dan berjeceran di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Jumat 1 Maret, hal itu diungkapkan oleh responden dari pasukan perlawanan. Menurutnya pasukan perlawanan terus menghadapi Zionis yang berupaya merebut wilayah Al-Zaitun selama sekitar 10 hari terakhir. Pasukan perlawanan Palestina juga membunuh dan melukai puluhan tentara musuh dalam operasi tersebut, termasuk seorang komandan kompi dan komandan peloton lain dari Brigade Gifati. Akibat aksi perlawanan itu, tank-tank Merkava terkoyak menjadi boing-boing. Pakaian militer yang berlumuran darah dan rompek pun tersebar di beberapa daerah. Akibat kekalahan selama 10 hari itu, IDF dilaporkan menarik pasukannya dari wilayah Al-Zaitun, tepatnya pada Kamis 29 Februari kemarin. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!